Angka kriminalitas di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan. Ini terbukti dari 34 kasus kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah hukum Pores Batanghari sepanjang bulan Februari. Dari 34 kasus tersebut, 18 kasus ditengani oleh Satres Krim Pores Batanghari, sementara sisanya tersebar di 8 posek yang ada. Tingginya kekriminalitas tersebut disinyalir akibat dari kondisi perekonomian warga yang sedang menurun. Hampir separuh kasus yang ditangani merupakan kasus kejahatan berupa pencurian, baik pencurian sepeda motor maupun pencurian ternak hingga kasus kekerasan. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Kasat Res Krim Pores Batanghari, Ajun Komisaris Polisi Yumika. Selanjutnya Yumika membeberkan laporan tindak kriminal terbanyak berada di Kecamatan Batin 24. Untuk bulan Februari sampai dengan tanggal 28 Februari ini, kita menerima laporan masyarakat terkait situasi kantimas itu sebanyak 34 laporan, terdiri dari 18 laporan di Polres dan 16 laporan di jajaran Polsek. Perwadi Firdaus Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!